Hai ini posisi sudah live ya ini menggunakan jiwa semua nah ini dia HPnya ini HPnya yang sedang disorot tidak terlihat disitu sahabat bisa langsung tidak bagasama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kita coba berbagi tutorial bagaimana live streaming menggunakan DJ Osmo paket ini ya pada posisi seperti ini yang pertama kita hidupkan adalah YouTube-nya kita cari YouTube nah setelah itu kita hidup YouTube Nah kita pilih disini yang ada tab ini ya plus live nah sebelum kita melanjutkan kita ambil dulu yang belah-belah kanan atas ada posok gambar Android itu kita klik nah berubah jadi gelap tapi ini modenya adalah mode game yang bisa dipakai untuk dua kamera ya yang pertama kita kasih judul misalkan live tes DJI kita kasih spasi dulu ini hai 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 terus mu pocket di gambit gimbal nanti ada disana setelah itu selesai ini ada pilihan publik tidak publik bisa kata klik ini bisa publik langsung bisa tidak publik kita tutorial tidak usah publik judul gamenya nggak usah diisi penonton ini ada pertanyaan tidak konten ini tidak dibuat untuk sebuah anak-anak ya bisa kenal misalnya seperti itu kemudian ada pembatasan usia nggak perlu enggak ada aja tuh opsinya itu ada penonton dan lain-lain lokasi atau ini nanti kita jadwalkan live-nya kita jadwalkan jam tertentu sementara kita bisa live sekarang misalkan ini bisa dibuat kemudian setelan lanjutkan disini ada jengan cat kalau ada cat aktifkan monetisasi monetisasi kalau diaktifkan jadi misalkan diaktifkan saya nggak aktifkan karena ini tutorial saya kembali kemudian dibawah itu ada lanjut berikutnya setelah berikutnya ini ada landscape ada potret ya misalkan saja kalau potret ini biasanya untuk Facebook dan lain-lain tapi untuk YouTube kan kita pakai landscape ya nah orientasinya kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan thumbnail misalkan kita klik disini ambil thumbnail nah seperti ini misalkan dah berikutnya nah disini ini harus hati-hati karena ada tip Anda akan memasuki mode siaran layar hati-hati yang muncul semuanya di layar termasuk password notifikasi di panggilan WA dan lain-lain mungkin akan muncul mikrofon bisa diatur setelah itu klat oke klat oke baru mulai sekarang kita sudah bisa melihat ini sudah langsung terlihat pada pemirsa kalau ini kita gerakkan misalkan seperti itu kita balik kameranya nah sorry sorry saya balik nah nah saya terlihat disitu ya nah ini berarti sama dengan yang ada di layar jadi di layar ini ada satu dan yang ini kamera artinya yang sedang disorotnya kalau ini kita balikkan misalkan kita kontrolnya kita balikkan nah seperti ini nah ini terlihat ya nah ini kamera yang suka pakai sama ini bisa kita balik arahnya nah ini dia HPnya nah ini HPnya yang sedang disorot yang terlihat disitu nah seperti itu ya di sahabat wisata langsung ini gambar yang sama ada ini kita bisa kita naikkan sesuai dengan keinginan nah ini posisi sudah live ya ini menggunakan CI Osmo nah ini akan terlihat kalau saya taruh di sini ya sudah ini kemudian saya balikkan ke depan ke depan nah seperti itu nah kita lihat posisi bawahnya nah seperti itu nah nanti posisinya ini seperti live streaming ya dengan posisi kamera di sini ini adalah kamera belakang wisata HP ya jika sudah selesai sahabat bisa klik pada tab yang ada gambar kamera belakang kita tab kamera belakang setelah itu kita klik tanda silang nah apakah ingin menghentikan streaming ya oke maka kita klik oke pada tab yang ada gambar setelah itu ya隔 kiri di sini yang sudah selesai ya Nah ini kita klik tanda silang yang di sini Apakah ingin menghentikan streaming ya oke maka kita klik emang langsung berhenti oke nah maka dulu ya setelah itu setelah selesai Ok baru selesai nah itulah sahabat video langsung terupload di youtube syarat ini bagi sahabat yang sudah mempunyai 1000 subscribe kita bisa melaksanakan live streaming dengan OBS atau perangkat yang lain jika memang belum 1000 setelah oke ini kita matikan untuk kameranya misalkan kita matikan baru kemudian kita tutup dengan disconnect untuk kameranya demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih